Winter Hunt Channel Membership telah hadir! Join sekarang menjadi Ace Hunter! Dapatkan keuntungan dengan menjadi bagian dari cerita monster! Membership polling! Loyalty base! Stiker lucu untuk setiap komen dan live stream! Dan bonus fan art dalam untuk wallpaper dan lock screen setiap bulan! Let's go! Saatnya naik level dari Winterfleet menjadi Ace Hunter! Lazy hunting, enjoy grinding! Dunia Monster Hunter Tempat di mana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup! Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup! Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia! Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam! Mengalami perubahan bentuk tubuh, tempat tinggal, pilihan makanan hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini! Pertanyaan para peneliti Dari mana mereka berasal? Siapa atau apa yang mengawali keturunan mereka hingga sekarang? Setiap kali ditemukan spesies terbaru, mereka akan mulai meneliti, mempertanyakan semua aspek dari bentuk dan kebiasaan monster Saat ini para pendahulu monster, atau mungkin bisa dikatakan leluhur dari setiap jenis, telah punah Tidak memiliki banyak informasi baik visual ataupun cerita turun-temurun yang detil Berikut adalah Elder Dragon Jantan yang brutal dengan nafas api dan ahli dalam pengendalian elemen api Temperamennya yang sensitif membuat siapapun yang mendekat akan terkena ledakan dan belerang yang super panas TIOSTRA TIOSTRA Nama Jepangnya adalah Teo Teskateru TIOSTRA memiliki julukan sebagai Hono Horyu Yang berarti Flame King Dragon Atau Raja Naga Api Sebutan lainnya adalah Emperor of Flame dan Ruler of the Flame TIOSTRA adalah naga besar dengan ciri-ciri khas seperti seekor singa dan berwarna merah menyala Dia memiliki rambut wajah yang sangat anggun, taring yang besar dan sepasang tanduk yang melengkung ke belakang TIOSTRA termasuk dalam Order Elder Dragon, Suborder Fire Dragon dari family Teskato Habitat awal yang diketahui menjadi pilihan tempat tinggal TIOSTRA adalah Volcano, Volcanic Hollow, Desert, Marslands, Everwood, dan Tower TIOSTRA pertama kali muncul di Monster Hunter 2 Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Freedom 2 Monster Hunter Freedom Unite Monster Hunter 4 Monster Hunter 4 Ultimate Monster Hunter Gen Monster Hunter Gen Ultimate Monster Hunter World Monster Hunter World Iceborne Monster Hunter Rise dan Monster Hunter Rise Sunbreak selain itu Theostra juga muncul banyak sekali di title Monster Hunter Frontier Monster Hunter Frontier season 2 hingga season 10 Monster Hunter Frontier Forward 1 hingga Forward 5 Monster Hunter Frontier G hingga Frontier G10 Monster Hunter Frontier Z Monster Hunter Frontier Z Zenith kemudian dia juga muncul di Monster Hunter Online Monster Hunter Stories Monster Hunter Stories 2 Monster Hunter Riders dan Monster Hunter Explore Elder Dragon 1 ini memiliki panjang hingga 20 meter di generasi lama sementara di generasi terbaru memiliki panjang tubuh hingga 26 meter Theostra adalah Elder Dragon jantan brutal yang telah digambarkan dalam beberapa legenda sejak zaman kuno sering disebut sebagai kaisar api oleh beberapa orang Theostra adalah jenis Elder Dragon yang sangat agresif dan lebih suka dibiarkan hidup menyendiri Theostra juga diketahui terutama tinggal di area volkanik namun dia juga terlihat menghuni gurun, rawa-rawa, hutan, dan tempat terpencil lainnya karena Theostra lebih suka hidup di lingkungan yang keras orang-orang pun jarang menemukannya di alam liar biasa Theostra juga dianggap sebagai salah satu Elder Dragon paling agresif yang dikenal di dunia perburuan monster jika dia menemukan sesuatu di wilayahnya yang dianggap sebagai ancaman dia akan melakukan kekerasan dan berusaha melenyapkan apapun yang membuatnya marah sisik berwarna merah sebagian besar menghiasi tubuhnya sedangkan bulu berwarna merah juga terdapat di kepala, leher, dan ekornya punggung Theostra juga ditutupi oleh sisik sementara perutnya dilindungi oleh semacam cangkang yang keras sehingga menyulitkan sebagian besar makhluk untuk merusak organ vitalnya secara serius beberapa bagian tubuhnya juga tidak memiliki adaptasi tersebut sehingga rentan terhadap serangan yang masuk seperti kebanyakan Elder Dragon, Theostra memiliki sayap di punggungnya yang digunakan untuk terbang meskipun dia jarang sekali terlihat terbang para peneliti awalnya percaya bahwa sayap Theostra mulai kehilangan fungsi aslinya karena pada saat itu belum ada seorang pun yang pernah melihat Theostra terbang sebelumnya walaupun faktanya saat ini masih ada beberapa laporan yang masuk terhadap komisi penelitian bahwa beberapa Theostra yang terlihat masih bisa terbang salah satu alasan utama mengapa Theostra sering dilaporkan berada di gunung berapi adalah karena pola makannya meskipun penampilannya menakutkan seperti predator Theostra sebenarnya hanya memakan mineral seperti batu bara dia juga dilaporkan melahap tumpukan mesiu di pemukiman manusia selera Theostra terhadap mineral berasal dari kemampuannya yang sudah unik di masa lalu sebagian besar kemampuan Theostra menjadi misteri bagi para peneliti di dunia Monster Hunter para peneliti ini telah mencoba untuk mempelajari bulu dan sisiknya tetapi material tersebut terlalu mudah terbakar dan meledak selama penelitian seorang peneliti bahkan rela pergi ke Marsland selama beberapa tahun tanpa kontak dengan manusia lain hanya untuk mempelajari Theostra secara langsung di lapangan suatu hari sang peneliti dengan bantuan seorang Veggie Elder akhirnya mampu mengumpulkan informasi baru tentang Theostra Veggie Elder mengikuti jejak Theostra hingga masuk ke dalam goa dan melihat Elder Dragon itu memakan biji-biji logam yang melapisi dinding goa tersebut kemudian Veggie Elder memberitahu peneliti tersebut yang kemudian ikut pergi ke goa untuk mengumpulkan sampel air liur bekas biji logam untuk penelitian di masa depan dengan mempelajari air liur dari Theostra peneliti dapat menemukan bahwa pada liurnya mengandung sejumlah besar kandungan batu bara lalu peneliti tersebut berhipotesis bahwa Theostra menggabungkan air liurnya dengan batu bara untuk menghasilkan api sesuai dengan julukannya sebagai Flame King Theostra sangat-sangat menguasai elemen api Theostra tidak hanya memiliki metabolisme tubuh yang tinggi dia juga memiliki suhu tubuh yang sangat tinggi karena akibat dari pola makannya itu karena pola makan dan pengaruh dari air liurnya Theostra kemudian mampu menghasilkan gas yang mudah terbakar di dalam tubuhnya dia dapat mengeluarkan gas ini dari mulutnya dalam bentuk cairan berminyak menciptakan aliran api yang besar yang bisa digunakan sebagai senjata melawan semua ancamannya dia juga menggunakan gas ini untuk menghasilkan aura intens untuk mengelilingi seluruh tubuhnya aura berapi-api ini akan bertindak sebagai penghalang antara Theostra dan para musuh-musuhnya cukup mirip seperti aura Kushala Daora aura Theostra dapat menangkis beberapa serangan yang datang namun dia tidak dapat memukul mundur musuh dengan aura tersebut meskipun auranya tidak dapat memukul mundur musuh seperti angin Kushala Daora aura ini juga dapat menjadi terlalu panas dan membakar apapun yang berada di sekitaran tubuh Theostra panas dari aura ini begitu kuat sehingga beberapa orang akan pingsan atau bahkan tewas jika berada di dalamnya terlalu lama di generasi lama jika Hunter meracuni Theostra efek itu akan melemahkan aura apinya seketika trauma kepala yang ekstrim dan kerusakan tanduk yang parah juga dapat membuatnya sangat-sangat lemah seperti yang disebutkan di atas Theostra memiliki bulu-bulu kecil di bawah sayapnya dan dia menggunakannya untuk menyimpan dan menyebarkan bubuk-bubuk peledak yang dapat ditemukan di tubuhnya bulu yang terdapat di bagian lain tubuhnya juga digunakan untuk alasan yang sama bubuk ini sebenarnya adalah kumpulan kulit dari Theostra yang sudah menuah dan sifat eksplosifnya berasal dari efek makanan mineralnya Theostra akan menyebarkan bubuk di sekitaran area tersebut dengan berbagai cara biasanya dengan menggunakan sayapnya sebelum mengatupkan rahangnya untuk menghasilkan percikan yang menyebabkan bubuk-bubuk tersebut akan meledak seketika ledakan dari bubuk tersebut sangat-sangat panas Theostra biasanya tidak akan menggunakan budak tersebut begitu saja dan akan menyimpannya sebagai pertahanan terhadap ancaman Theostra juga akan menggunakannya untuk membuang kelebihan limbah yang menumpuk di tubuhnya Theostra diketahui bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya ini artinya tidak pernah ada dua individu yang sama persis beberapa Theostra akan lebih terampil dalam menggunakan api dan ledakan dibandingkan jenis yang lain ketika tubuh Theostra seluruhnya tertutup oleh api dan bubuk-bubuk ledak dia akan diketahui terbang ke udara dan memadatkan semua energi panas dan menjadi ledakan dahsyat yang disebut oleh orang-orang sebagai supernova Selain kemampuannya memanipulasi api Theostra juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa karena suhu tubuhnya yang tinggi Theostra dapat menyebabkan gelombang panas yang parah di suatu area hanya dengan kehadirannya saja Cukup satu Theostra saja dapat menyebabkan suhu suatu lingkungan meningkat ke tingkat yang sudah tidak ramah bagi manusia termasuk di gurun dan gunung berapi sekaligus Menurut kelompok hunter yang berhadapan dengan Theostra di gunung berapi minuman dingin pun tidak akan melindungi tubuhnya dari panas yang disebabkan oleh Theostra Efek minuman dingin atau cool drink biasanya melindungi hunter dari panas gunung berapi namun hal ini tidak akan terjadi saat Theostra berada di area tersebut Theostra tidak hanya mampu membuat suatu wilayah menjadi tidak ramah namun dia juga dapat menghancurkan wilayah dalam cakupan yang luas Pernah juga dilaporkan bahwa satu individu Theostra pernah mengubah sebagian besar gurun pasir menjadi seperti kaca akibat dari ledakan apinya yang sangat-sangat panas Fakta Unik Di Monster Hunter Freedom Unite jarang sekali Theostra melarikan diri dari hunter dan tidur untuk memulihkan kesehatannya Selama waktu itu tanduknya akan ada kemungkinan tumbuh kembali Lalu Theostra tidak akan pernah menargetkan Lunastra sebagai musuh dan sebaliknya kedua monster tersebut akan bekerja sama melawan musuh bersama-sama baik itu hunter atau monster lainnya Kemudian Theostra juga diketahui terkadang suka mengembara ke pemukiman manusia untuk mencari bubuk mesiu yang pernah digunakan terutama oleh para hunter Terakhir di Monster Hunter 4 Ultimate Tepat 100 detik setelah memasuki kondisi marah Theostra akan terbang dan melepaskan ledakan besar dari tubuhnya menimbulkan damage yang kuat akibat api yang besar dan menyebabkan hunter di dekatnya akan tewas seketika sekaligus juga akan mengakhiri kemarahannya Varian dan Subspecies Nama Jepangnya adalah Toa Tetskatora Toa Tetskatora adalah spesies asal Theostra yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Frontier G9.1 Toa Tetskatora dijuluki sebagai Tor-Hu atau Frozen King Dragon yang berarti Raja Naga Pembeku Alih-alih ledakan eksplosif dan neraka yang menghanguskan Toa Tetskatora mampu menghembuskan gelombang udara sangat dingin yang dapat membekukan apapun Jenis ini dapat membuat bongkahan es besar yang secara praktis dari udara tipis untuk menjatuhkan lawan dan menghancurkannya sehingga menjadi seperti struktur es yang berserakan Toa Tetskatora bahkan mampu membawa badai salju untuk membekukan lawan menjadi patung tak bergerak yang membuat mereka terbuka lebar untuk diserang habis-habisan Risen Theostra Nama Jepangnya adalah Kaiko Kufku Tio Tetskatoru dari Monster Hunter Rise Sunbreak Ini adalah jenis Theostra yang telah terjangkit parasit kurio dan berubah menjadi sesuatu yang berbeda Penampilan Risen Theostra sangat berbeda dengan Theostra yang biasa dengan sebagian besar tubuhnya berwarna gelap dan bulu di surai dan ekornya tampak lebih oranye dan menguning atau bahkan memutih Tubuhnya juga dipenuhi oleh luka menyerupai luka bakar yang memiliki cahaya oranye terang saat memasuki kondisi Risen Lunastra Lunastra adalah Elder Dragon dengan ciri-ciri leonin dan warna yang keren seperti Theostra Dia memiliki surai yang menonjol taring besar dan jambul khas yang merupai semacam mahkota sahibnya juga ditutupi oleh bulu-bulu Lunastra adalah pasangan perempuan dari Theostra Detil tentang Lunastra akan dibahas dalam episodnya tersendiri Nah, gimana? Kalian suka? Theostra Elder Dragon yang sudah menemani kita dari generasi lama hingga sekarang Walau bagaimanapun sering diperlakukan sebagai target latihan Theostra tetap menjadi Elder Dragon yang kuat dan bahkan materialnya selalu menjadi pilihan untuk para Blademaster Tulis di komen monster apalagi yang bakal kita cover lore berikutnya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton